Yang punya wewenang untuk merubah istilah-istilah yang muncul di dalam kitab saudara. Selesai bukan? Kami apologet Islam adalah lembaga resmi. Punya hak dan kewenangan berbicara tentang agama kami. Punya hak untuk itu. Kenapa anda batasin? Sementara anda yang memasang perangkapnya. Anda memerangkap kami dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu artinya anda menarik kami. Anda kemudian memancing kami. Itu hanya anda menyediakan wadah untuk kami berdebat dengan anda. Kenapa anda menutup diri dan mengatakan ini salah, itu salah, ini harus dihentikan. Kalau ini harus dihentikan maka muaranya harus ditutup. Apa muaranya? Lembaga Bebel Indonesia yang harus kemudian anda rubah adalah istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalamnya. Selesai perkara. Jangan hanya modal sepatu licin, semi rambut, skinker di muka, rambut baru. Kemudian anda posting kemana-mana, anda keliling kemana-mana. Apa kamu pikir kami umat Islam takut? Enggak sama sekali. Tidak. Belanda datang dengan senjata lengkap saja, kami tidak mundur. Apalagi kalau cuma kayak MD. Anak baru kemarin sore. Apa kamu pikir kuasa hukum itu hanya dari anda? Kami juga punya. Kami juga punya kuasa hukum. Apakah anda pikir hanya anda yang punya aparat? Kami juga punya aparat. Jadi jangan begitu solusinya. Bukan begitu jalan keluarnya. Kalau anda ingin mengademkan, tidak ada diskusi, tidak ada debat. Agama anda yang anda harus benerin. Kitab anda yang anda harus luruskan dulu. Jangan anda kemudian mengajak kita berhenti melakukan ini sementara kitab anda sendiri yang memasang diri untuk dikaji dan diperbincangkan. Jangan anda melarang orang berdiskusi tentang Kristen sementara kitab anda sendiri yang memasang diri untuk diulas. Jangan menggelikan itu. Menertawak, ditertawakan oleh umat Islam kayak gitu gaya anda. Anda yang membuat sendiri. Anda yang menggali lubang anda sendiri. Ketika kemudian jatuh ke dalam lubang itu, jangan salahkan orang lain. Coba, umat Islam di Indonesia ini aja yang gak tau kalau di dalam kitab saudara Tuhan kami disebut bodoh. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini gak tau kalau di dalam kitab saudara Allah Tuhan kami disebut punya anak. Hanya umat Islam ini aja yang rahmat alil alamin yang tidak tau kalau di dalam kitab saudara Allah dikatakan mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa manusia dan menjadi manusia sampai mati dia atas tiang salib. Jadi kalau ini mau berhenti, kalau ini ditiadakan lagi, gampang solusinya. Kitab anda itu bisa kemudian direvisikan. Yang tadinya Isa al-Masih bisa kalian rubah menjadi Yesus Kristus bukan? Berarti kata Allah bisa kalian gantikan dengan kata Tuhan, dengan kata Yahweh, dengan kata Dewa, dengan kata Sembahan, atau apapun selain daripada Tuhannya saudara-saudaramu, umat Islam. Kitabmu bisa kau sebut dengan sebutan apapun selain daripada Alkitab bukan? Bisa kan? Iya kan? Bisa. Jadi tidak usah muluk-muluk petantang-petenteng jangan memampaatkan keadaan. Kamu pikir pendebat-pendebat Kristen hari ini tidak ketar-ketir? Hah? Kamu gak tau? Kalau penggawa-penggawa mereka, diantara mereka ada yang japrik rutin ke saya. Gimana ini semua? Gimana ini semua? Kayaknya ada yang sengaja untuk menghabisi kita. Ayo. Kayaknya ada yang sengaja ini. Yang memerankan di belakang semua ini. Ada apa? Kok sekarang kau gila WA saya kayak gitu? Seakan-akan kita, emang lu siapa? Lu aja, gue tidak. Kok kita sekarang? Kemarin kau katakan umat Islam nyemba batu. Sujud-sujud menghadap batu, nyemba batu. Sekarang kok kau mengatakan kita apa gak malu? Hah? Sedangkan yang ada yang terjadi sekarang ini adalah ketika kalian melakukan sesuatu. Maka kalian yang harus mempertanggungjawabkan itu. Kalau kalian berhasil melamporkan lalu kemudian ada diantara kami yang ditangkap. Apa kamu pikir semacam Agatha bisa lolos? Hah? Kau pikir kayak Rudy Yohanes bisa lolos? Bombom bisa lolos? Hah? CP bisa lolos? Sopiatul bisa lolos? Kiamat bisa lolos? RK bisa lolos? Apa kau pikir orang-orang kayak gini bisa lolos? Tidak akan pernah bisa. Karena hujatan-hujatan itu banyak sekali tidak bisa terhitung lagi. Jangan kau pikir setelah memenjarakan satu, dua, tiga, empat, lima orang Islam. Karena kau pikir hujat agamamu. Maka semuanya diam. Tidak sama sekali kau lihat contohnya semalam itu. Lihat itu matamu semalam. Lihat itu. Itu ulamu itu. Harusnya kau selesaikan saja kasusmu dengan Ratu Ento. Yang menunjuk Tuhan kalian. Buktikan saja bahwa foto yang ditunjuk itu adalah betul-betul Tuhan kalian. Buktikan bahwa pada tahun sekian ada fotografer yang datang hidup pada saman itu. Kemudian fotonya ini. Tunjukkan saja kepada Ratu Ento. Selesai perkara. Kalau dia salah silahkan. Jalankan proses hukum ini di negara kita yang kita cintai ini. Selesai bukan? Jangan pula kau jadi pahlawan. Lapor sana lapor sini. Lapor sana lapor sini. Lapor sana lapor sini. Seakan-akan ketika kalian berhasil melaporkan umat Islam. Seakan-akan umat Islam itu tinggal diam saja. Aku takut. Kita sudah mulai dilaporkan. Nggak ada umat Islam kayak begitu. Nggak ada. Maaf dong. Nggak ada. Dengan hanya modal rambut licinmu itu. Dengan kemejamu itu yang kau mau pakai. Kami takut. Dengan titel SHM itu kami takut. Bukan umat Islam kau takut-takuti dengan modelmu itu. Nyawa kami pertaruhkan. Apa kata Al-Quran? Indaladzina amanu yukatiluna fisa bilillah. Fisa bilillah. Fisa bilillah. Jadi jangan kau takut-takuti kita. Indonesia ini masih tetap utuh. Karena umat Islam di dalamnya yang menegakkan sikap perjuangan bersama dengan TNI. Negara luar takut memecah belah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia pertahanannya adalah umat Islam. Coba kesentuh Indonesia. Umat Islam hanya dengan kalimat takbir berdasar. Berdasar berdasar modal rotan. Akan menghancurkan semua penjajah yang akan menyentuh negara ini. Jadi jangan kau coba-coba. Jangan kau bawa-bawa agama kemudian lantas lapor sini, lapor sini. Ini agama Islam. Jangan pernah kau coba-coba seperti itu. Jangan. 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 Andai saja yang mendebat tentang agama cuma dari pihak Islam. Boleh. Tapi faktanya yang menghujat, yang menginjak kemudian Al-Quran dari pihak kalian. Bukan. Coba. Ada apa? Kamu buta. Yang kau lihat cuma umat Islam aja yang berdebat. Kau gak lihat orang-orang Kristen itu. Siang malam menghujat Allah. Siang malam menghina Nabi Muhammad. Siang malam menghujat Islam. Kamu ngebuta? Kamu buta? Atau kamu tidak peduli karena duit? EGP. Mau Kristen, mau Islam masuk penjara. Yang penting kantong saya tebal. Itu prinsipmu. Oh kalau begitu tunggu dulu. Karena kami juga punya kuasa hukum. Kami juga punya kuasa hukum. Kami juga punya pengacara. Hah? Jadi gak usah lah memperkeru suasana. Kalau kasusnya Ratu Entok. Silahkan Anda selesaikan. Jangan kok kore-kore apologet. Jangan kok kore-kore apologet Islam. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah kamu. Berbekal titelmu. Datang ke lembaga Bible. Kemudian minta ke mereka. Untuk mencetak Bible baru. Yang sudah tak ada lagi istilah yang menghujat Tuhannya umat Islam di Indonesia ini. Paham? Itu solusinya. Kalau penjarakan umat Islam tidak akan menghentikan masalah. Tidak akan menghentikan masalah. Kalau penjarakan umat Islam tidak akan menghentikan masalah. Karena akan umat Islam akan juga melaporkan debater Islam. Mereka juga akan dipenjara. Dipenjara dari pihak Islam. Dipenjara dari pihak Kristen. Apakah itu akan menenangkan permasalahan? Menghentikan permasalahan? Tidak akan pernah memberhentikan masalah. Akan muncul pendebat-pendebat baru. Baik di Islam maupun di Kristen. Camkan itu. Jadi kerjaanmu sekarang jangan lapor sana lapor sini. Jangan. Kamu pikir kami takut? Wallahi. Kami dihidupkan sebagai muslim. Sebagai agama jihad. Ya. Agama jihad. Tidak ada umat Islam itu rasakan takut. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi solusi sekali lagi. Saya sampaikan kepada saudara yang mendengarkan ini. Yang sok-sokan. Yang baru saja kuliah undang-undang beberapa saat lamanya. Ya. Itu pun juga nilainya belum tentu. Baah semua. Paling juga ada erol banyak. Kau dengan serjanamu itu. Dengan titelmu itu. Silahkan kau galang kekuatanmu. Kau datang ke Lai sana. Minta Lai dengan hormat untuk mengembalikan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi debat. Islam dengan Islamnya. Kristen dengan Kristennya. Akan terjadi silaturahim. Akan terjadi kemudian hubungan anak bangsa yang romantis. Lakum dinukum waliyadin. Kristen dengan agamanya yang murni. Islam dengan agamanya yang murni. Lalu kita bersatu padu. Mendukung kekuatan. Membangun negara yang kita cintai ini. Selesai. Jangan kau pergeru suasana. Jangan kau pergeru suasana. Jangan karena uang 10 juta. Uang 20 juta. Dengan petantang-petenteng. Kamu sana kemari lapor sana, lapor sini, lapor sana. Negara sudah dipusingkan banyak masalah. Jangan kau tambah masalah lagi. Oke. Justru kau harus membantu negara ini. Untuk bagaimana supaya antarumat agama di Nesantara yang kita cintai ini adem. Tak ada kisru. Tak ada silang pendampan. Dengan cara apa? Sekali lagi. Minta layi. Hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Selesaikan. Oke. Jadi kepada saudara yang selama ini masih berdebat. Silakan tetap berdebat. Silakan tetap diskusi. Dengan edukasi yang menjadi nilai poin utama. Menyampaikan dengan sesuai dengan data. Hindari kemudian hujatan-hujatan yang tidak kemudian diinginkan kedua belah pihak. Jangan contohi kiamat. Jangan contohi si CP. Jangan contohi Pak Bombom. Jangan contohi Widara. Jangan contohi siapa? Edy Sipi. Jangan kau contohi Sebudin Ibrahim. Jangan kau contohi Paul Sang. Jangan kau contohi siapa lagi? Lina Wijaya. Lina Wijaya. Jangan kau contohi RK. Sopiatul. Siapa lagi? Jangan kau contohi Mikana. 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 Agata. Agata. Jangan kau contohi itu. Diskusi dengan data. Keras boleh. Tapi yang disampaikan adalah data. Oke. Contohi anak batas. Si Rudi juga. Jangan kau contohi si Rudi. Anak-anak batas ini. Jangan. Oke. Kita boleh keras. Tapi yang kita sampaikan adalah kebenaran. Keras bukan berarti rasis. Keras bukan berarti intoleran. Keras adalah untuk menguatkan argumentasi kita. Untuk kemudian menghantam logika orang-orang. Saudara-saudara kita. Agar memahami dan menerima kebenaran itu. Kenapa ini diskusi terjadi? Karena kita sama-sama menggunakan nama Tuhan yang sama. Padahal akidahnya berbeda. Tuhan mereka juga sebut dengan sebutan Allah. Tapi akidah kita berbeda. Kitab mereka sebut juga dengan sebutan Alkitab. Padahal kitab kita berbeda. Rasul mereka. Pembawa agama mereka juga mereka sebut dengan Rasul. Padahal pembawa agama kita berbeda. Mereka mengikuti mempersama-samakan dengan agama kita. Inilah yang kita inginkan untuk diselesaikan dengan baik. Jangan kalian menyamakan diri kalian tampil seperti Islam. Tetaplah Kristen. Mikana, Lina Wijaya, Irka, dan yang lainnya. Tanggalkan simbol-simbol Islam ketika kalian live. Jangan menggunakan tipuan-tipuan yang menghinakan umat Islam seperti itu. Itu dengan kata lain, muatannya adalah menghina. Itu pasti. Muatan kalian menggunakan pakaian seperti itu, itu menghina. Itu sudah pasti. Bukan mau mengangkat maruah gereja. Bukan untuk dimemuliakan Kristen. Tidak. Kalian menggunakan seragam simbol-simbol Islam pakai mukena, pakai jilbab. Itu semata-mata untuk menghinakan, merendahkan, dan menistahkan wajah kami umat Islam di Nusantara ini. Saya sendiri tidak pernah menggunakan seragam pastor. Saya sendiri tidak pernah menggunakan simbol-simbol gereja. Saya sendiri tidak pernah menggunakan simbol-simbol pendeta, pastor, dan seterus. Kenapa? Saya tidak ingin melukai hati kalian. Tapi sekarang lihat, misionaris berjalan kemana-mana. Pendi Aceh masih menggunakan simbol Islam. Siapa lagi? Pastor Muhammad Yassin masih menggunakan simbol-simbol Islam. Banyak yang tampilannya pakai baju koko, pakai songkok. Yang kita tahu, mereka yang menggunakan songkok dan baju koko itu adalah Muslim. Tapi mereka ternyata pendeta yang dari lorong ke lorong. Ada lagi yang satut yang sering keliling-keliling, yang viral baru-baru, di atas kapal, lagi menyeberang laut. Itu siapa pendeta itu? Menggunakan simbol. Bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah, bukan. Itu menggunakan simbol-simbol. Nah sekarang tunjukkan kepada kami, siapa ustadz kami yang tampilannya seperti pendeta. Tolong tunjukkan kepada kami, ustadz kami yang menggunakan simbol-simbol pastor. Tunjukkan. Ada? Tidak ada. Kalau saya secara pribadi ditanya, kenapa Anda tidak menggunakan simbol itu? Mohon maaf. Mereka adalah ajaran di luar daripada ajaran para nabi. Saya jijik menggunakan simbol-simbol kayak begitu. Betul. Iya, jijik saya. Tapi mereka? Mungkin juga jijik. Bisa jadi. Tapi demi apa? Untuk mereka gunakan itu. Demi cuan. Itu dia. Jadi, saudara-saudara saya, saya menghimbau ya, juga kepada teman-teman pihak kepolisian. Ketika saudara mendapatkan laporan, coba tengok mereka pendebat-pendebat Kristen. Jauh lebih menyakitkan hati kita. Dan kehadiran kami sebagai apologet Islam ini baru berapa tahun? Baru berapa tahun? Mereka, kristianisasi, misionaris, terjadi pemurta dan di mana-mana. Apa yang mereka gunakan? Bebelnya mereka. Karena di dalamnya itu banyak simbol Islam tertulis di situ. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih abang yang tadi yang naik, ya niatnya bagus. Tetapi karena kurang pemahaman, kurang ilmu, kurang wawasan tentang keadaan ini. Maka dia kemudian menyatakan itu. Tujuannya sebenarnya baik. Tapi saya sarankan, Bung. Coba Anda belajar lagi. Tonton komal-komal orang-orang kalian sendiri. Bagaimana mereka menghina, menghujat, dan menistakan umat Islam. Demikian. Terima kasih, Bang Juma. Jadi terjawab sudah. Ya, pertama poinnya adalah kenapa kami hadir di sini. Kami hadir di sini karena kami mengetahui apa yang harus kita lakukan. Masih batas toleran, menghimbau, tidak ada kekerasan. Ya, itu apa? Ya, itu lembaga Bible Indonesia yang banyak mempergunakan istilah-istilah Islam. Yang disalahgunakan di sana. Terutama yang kami sembah Allah SWT. Jadi, berhentilah mengatakan kenapa kalian debat lintas agama. Pertanyaan ini adalah pertanyaan orang yang tidak belajar. Kalau pertanyaan ini dari seorang Islam, mungkin dia belum tahu apa isi Bible itu. Termasuk juga kalau pertanyaan ini dari datang seorang Kristen. Orang ini jarang membaca webelnya. Kemungkinan membaca, menganggap itu benar adanya terjemahan itu. Semoga saja setelah diluruskan pada kesempatan kali ini, Anda bisa membaca. Terus kemudian menyimak. Kemudian menelaa. Kalau bisa, belajar lebih dalam. Pelajari original text terjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa benar kalau teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah? Itu saja dulu satu kata. Pelajari apa arti Alkitab? Pelajari apa arti webel? Itu berbeda makna. Kenapa bisa dirubah sampul itu? Dan masih banyak istilah-istilah di dalamnya. Jadi terjawab sudah itu poin pertama. Poin kedua juga. Kalau yang mengaku sarjana hukum ingin melapor ya monggo saja. Itu hak Anda sebagai warganegara Republik Indonesia. Semua orang bisa melapor. Tempat melapor adalah di kantor polisi. Lapor saja. Tapi kemana saja Anda selama ini? Kenapa Anda tidak menghimbau para pendeta yang menemui buruanan mebas pori di luar negeri? Saipuddin Ibrahim didatangin oleh beberapa orang. Siapa di belakang mereka yang membantu Saipuddin Ibrahim kabur ke luar negeri? Siapa yang membiayai si Paujong kabur ke luar negeri? Pendeta Muruwali, Yanto Muruwali itu menemui si Paujong di Belanda. Bahkan diajak makan siang. Bahkan diajak ngobrol. Podcast padahal yang dia temui adalah buruanan negara ini. Dimana hati nurani kalian? Inilah yang disebut pakai kacamata kuda. Kami dianggap menista, tapi saudara-saudara Anda sendiri Anda dukung untuk menista. Dan bahkan setelah menista, offer ke luar negeri. It is the offer, semua the offer. Agar mereka bebas. Ini kencitaan Anda terhadap toleransinya mana di sini? Kami juga tidak akan pernah takut. Silahkan saja melaporkan. Kami warga negara Indonesia yang baik. Bunda Nora lulaporkan. Bunda Nora langsung berapat ke Sumatera Utara. Siap untuk dipanggil. Untuk itu, kami tidak akan pernah mundur. Apapun itu, yang penting berhadapan dengan hukum. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu bentrok visi. Itu tidak mencerminkan budaya Indonesia. Dalam hal anarkis. Terima kasih buat semuanya, teman-teman. Tetap berjuang, umat Islam. Jangan mundur. Sepanjang berbicara by data, sopan santun. Dan tidak menghujat seperti mereka. Saya baru saja menerima video. Mereka mengatakan begini. Ini sangat menyakitkan. Videonya sudah viral di mana-mana. Bahwa Al-Fatihah itu minta dihapus. Ini sama dengan kasusnya saya ibu di Ibrahim. Minta beberapa ayat suci Al-Quran untuk dihapus. Katanya Al-Fatihah itu milik mereka. Al-Fatihah itu mohon dihapus. Itu bukan kepunyaan umat Islam. Videonya sudah beredar di mana-mana. Ini apalagi mereka ini. Mereka berkongko-kongko. Bahkan, kami mengadakan Milan. Di Subang, Jawa Barat. Ada satu misionaris datang namanya Lina Wijaya. Merusak acara kami. Kalau kami tidak toleran. Kalau kami tidak memandang dia seorang manusia. Kami bisa bentropisi. Tapi kami biarkan apa adanya. Ternyata dia meninggalkan pesan misionaris beberapa baju. Kami musnahkan. Anda marah lagi. Inilah kalian semua ini. Anda yang berbuat. Kami yang bertindak. Anda yang marah. Untuk itu, teman-teman. Mari kita tetap bersatu. Kita tidak call in down. Justru Anda begini. Kami semakin maju. Semakin maju dalam kebenaran. Silakan lapor. Kami juga akan melakukan hal yang sama. Ada lagi tadi. mengatakan bahwa masa yang datang ke rumahnya anak Batak itu adalah masa yang bergabung dengan api. Tidak ada satupun anggota api yang bergabung di sana. Ini dipremi lagi. Setiap ada sesuatu, api dibawa-bawa. Setiap ada sesuatu, api dibawa-bawa. Tidak ada komando dari api untuk turun ke jalan ke rumah anak Batak. Tidak ada itu. Itu murni dari forum, saya tidak tahu apa namanya. Lupa saya. Kalian tahu namanya, teman-teman. Itu murni dari forum apalah yang di ada Sumatera Utara. Apa? Gapai. Ya, itulah. Itulah jadi. Gapai, gapai. Pemimpatan Islam. Ya, gapai. Terima kasih teman-teman dibawa. Tidak ada apologet Islam Indonesia terlibat di sana. Malam itu kami di sini, api sumut sedang bertugas ke Samosir bersama tim. Sekali lagi saya ulang ya. Pada jam yang sama, api sumut ada di Samosir menyelamatkan satu anak yang dipertemukan dengan ibunya. Yaitu ADN inisialnya yang selama ini dibawa kabur oleh seseorang dipaksa masuk Kristen, dipaksa makan babi, dan seterusnya. Jadi tidak ada satupun anggota api sumut yang ada di sana. Itu pelurusan berita-berita yang Samosir urus selama ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke yang lain. Silahkan Bunda Rahma disambut yang baru naik. Oke, Masya Allah ya. Dengar ya para netizen yang 4 ribu sekian lebih. Itulah. Sehingga kami berada di sini ya teman-teman. Oke, kita sambut. Abang, Abang Dah. Abang Dah. Selamat malam. Waalaikumsalam. Abang Dah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, berapa Filipus ini? Oh, istilah. Bang Filipus. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan Ustaz lah. Astagfirullah, dia ada pendurundak pula dipanggil. Abang. Abang apa ini? Abang Dayak. Assalamualaikum. Selamat malam. Kristen Muslim. Selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan. Oh, iya, iya, iya. Saudara saya lagi. Baik, 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 siap. Baik, saya menengahkan dulu. Baik, siap. Tadi sih udah panjang kali lebar ya sama Bang Jumah yang begitu luar biasanya gitu kan. Menyampaikan mengenai soal toleransi. Kita itu ya, Islam itu jangan diajarkan kami soal bagaimana caranya bertoleransi. Kita tahu, yang namanya Islam dan Kristen, itu ibarat minyak dengan air. Kita memang tidak bisa bersatu, tapi setidaknya kita bisa masih hidup, kita masih bisa yang namanya hidup berdampingan. Betul? Seperti itu? Nah, kalau misalkan istilah-istilah Islam yang ada di dalam kekristenan itu sudah diambil kembali, sudah tidak dipergunakan lagi sama mereka, ya Alhamdulillah gitu kan, kita berhenti yang namanya berda'wah. Kita berhenti yang namanya berdebat, tetapi kita ganti modenya jadi berda'wah kita. Dan setelah itu, mari betul kata Bang Jumah, mari kita sama-sama membangun yang namanya negara, belajar kisah inspirasi dari yang namanya para tukang. Para tukang, walaupun beda-beda partai, walaupun beda-beda keyakinan, beda agama, tetapi tujuan mereka cuma satu, yaitu membangun. Ayo kita sama-sama di sini, Islam dengan bulan bintangnya, Kristen dengan salibnya, Yahudi dengan turbinnya, ayo kita sama-sama di sini hidup berdampingan. Dengan catatan, apa istilah yang ada di dalam Islam, tolong dikembalikan kepada kami semua. Ya, itu ya. Terus, dan mereka menggunakan yang namanya kitab terjemahan, semua pun harus fair diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak boleh ada Ibrani-Ibrani, tidak boleh ada Arab-Arab, tidak boleh ada yang namanya Yunani-Yunani pun. Ganti sama mereka, aku adalah Alpha dan Omega. Ganti terjemahan dalam bahasa Indonesia, aku adalah A dan Z. Itu kan jauh lebih memahami gitu kan. Karena kitab mereka itu adalah kitab-kitab terjemahan. Dan tadi, Bang Juma menyampaikan, apa, begitu luar biasanya ya. Kalau menurut Dewa, ini adalah hantaman buat para oten. Mulut Bang Juma betul-betul yang namanya setajam pisau. Biarlah mulut setajam pisau saat berbicara, asal ada kejujuran di dalam kata. Daripada mulut semalis madu, tapi ternyata di dalamnya ada bangkai. Nah itu yang paling berbahaya ya. Dan hati-hati juga untuk kepada umat muslim. Pintar-pintarlah dalam memilih, dalam memilah. Dalam memilah yang namanya berkawan itu seperti apa. Dan apalagi ya, Dewa lupa-lupa. Mungkin itu aja deh, Bang Juma. Silahkan lanjut. Oke ya, sekarang ke Bang Dayak. Silahkan. Bang Dayak, silahkan. Baik. Saya ingin hanya bisa menyampaikan saja tentang agama kita Islam ataupun agama Katolik. Saya juga dulu pernah juga di agama Katolik. Jadi, intinya kita meminta apapun agama Islam, istilahnya apapun agama Katolik ataupun itu Kristen. Ya intinya itu, dia harus mengembalikan perkataan yang diambil di ayat-ayat Al-Quran. Setahunya saya dulu sebelum mu'alab saya sendiri, udah tahu. Nah, dimana? Tulisan ada. Seperti kata Allah itu tidak ada. Bahkan, mamak saya ini sudah seorang pihak gereja seperti itu. Tidak ada istilah itu perjanjian lama, perjanjian baru. Itu tidak ada. Tidak ada dibilang kitab Injil. Itu adalah kitab, bukan kitab. Ya, sebab itu bukan kitab ya disebut itu. Tapi dia hanyalah Injil ya seperti itu. Jadi, mana ada Al-Kitab itu. Tidak ada seperti itu Al-Kitab. Adanya kitab Injil ya seperti itu. Jadi, apa yang kata Allah ya diambil seperti itu. Harus mengembalikan kesempurnaannya Al-Quran. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Al-Quran Injil pun tidak ada, mamak. Injil itu dari Islam juga ini? Ya, dari Islam juga. Tapi perkataannya dari, apa ya, perkataan itu dari kitab-kitab yang sekarang perjanjian lama dan baru itu memang sangat jauh sekali berbeda. Dengan yang kitab lama seperti itu. Saya sendiri juga merasa mengagumkan untuk Bang Zuma ini luar biasa. Saya sendiri sering sekali mendengarkan tentang Islam. Beliau berdakwa. Saya sangat dalam hati ini merasakan tenang. Ya, seperti itu. Jadi, luar biasa Bang Zuma ini untuk pembelaannya di Islam seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Silahkan yang lain. Baik, nama sedikit tadi ya. Nama sedikit Dewa. Tadi ya ada sedikit kekurangan ya Bang ya. Tadi betul kata Pak Desugi. Injil itu berasal dari kata yang namanya Al-Quran. Tidak ada di dalam makna manapun juga Injil artinya itu kabar baik itu tidak ada. Sedangkan mereka mengklaim kalau Injil itu berasal dari kata Evangelion yang artinya adalah kabar baik. Apa yang ada kabar baik di dalam Bebel ternyata isinya tidak baik-baik saja. Bagaimana mungkin yang namanya dikatakan kabar baik tetapi isinya adalah pembunuhan. Ini adalah fakta pembunuhan Tuhan. Dan inilah ya, yang kita ajarkan sama orang oten itu. Kalau kita membahas mengenai soal ayat-ayat di dalam Bebel, mereka pasti bantah. Maka dari itu kita perbaiki akal mereka. Ternyata akal mereka pun jelas-jelas sudah tidak dipungsikan lagi untuk mengenal yang namanya mana yang kitab suci, mana yang bukan kitab suci. Yang lucu ya, setiap dewa diskusi sama orang Kristen, dia itu selalu membawa-bawa yang namanya Yahudi. Sedangkan kita tahu, orang-orang Yahudi ketika yang namanya bertemu dengan orang-orang Kristen, orang Yahudi itu merasa jijik gitu. Pasti diludahin sama mereka. Tapi tetap mereka menjilat yang namanya Yahudi. Orang Yahudi menganggap Bunda Maria itu adalah perempuan penjinah. Mereka tetap yang namanya membanggakan Yahudi. Orang Yahudi di dalam Talmud jelas-jelas mereka itu menghinakan Tuhannya Kristen. Sampai-sampai dikatakan Tuhannya Kristen itu sedang direbus di kotoran tinja panas. Bayangkan ya, orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah menganggap Yesus itu siapa. Tidak ada sama sekali. Jangankan sebagai Tuhan, jangankan sebagai Nabi, bahkan manusia, bahkan sebagai tukang cukur saja. Yesus tidak dianggap sama sekali sama mereka. Tetapi Islam datang untuk memuliakan yang namanya Nabi Isa. Tetapi mereka yang dibenci siapa? Yang dibenci malah Islam. Kan ini kan aneh. Akal mereka memang sudah tidak dipungsikan lagi. Ketika yang namanya di dalam kitab suci, yang konon katanya dikatakan kalau Injil itu adalah kabar baik. Yang namanya Evangelion itu adalah kabar baik. Tetapi isinya ketika Tuhannya ditampar, mereka haleluya. Ketika Tuhannya ditusuk, mereka haleluya. Ketika Tuhannya dipukul kepalanya menggunakan bulu di dalam Markus, mereka mengatakan haleluya. Tetapi mereka ketika yang namanya Yesus merasakan yang namanya kebahagiaan, mereka kesetanan. Seolah-olah Tuhan mereka dilarang untuk bahagia. Contohnya apa ketika Yesus bahagia? Yesus menikah. Biarlah Yesus menikah. Yesus bahagia. Jelas-jelas menikah itu adalah bahagia. Lagi gembira, biarkan dia honeymoon. Berbulan madu. Tetapi orang-orang Kristen ini tidak memperbolehkan yang namanya Yesus itu merasakan kebahagiaan. Tetap harus menderita. Harus menderita. Akal mereka di mana? Yesus menderita, mereka puji Tuhan. Yesus berbahagia, mereka kesetanan. Kan ini aneh ini. Coba Pak Filipus selaku mantan Oten ini ya. Yang namanya menikah, kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik. Kabar baik menikah itu. Yesus menikah. Biarkan berbulan madu. Oten kesetanan. Yesus dipukul kepalanya menggunakan bulu. Oten, haleluya. Yesus ditusuk lambungnya. Oten, haleluya. Haleluya. Ketika Yesus makan minum di surga, gak boleh ada makan dan minum. Ketika Yesus menikah, gak boleh Yesus bahagia. Harus menderita. Silahkan lanjut. Oke, terima kasih. Jadi, poin yang...